Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan selalu semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Di studio telah hadir narasumber ORK hari ini Romo Diocesan Yosef Purboyo Dias yang biasa akrab dikenal atau disapa dengan nama Romo Dias. Mari kita bersama menyapa Romo Dias. Romo Dias salam damai salam jumpa. Salam damai selamat pagi Mbak Utami. Kabar baik senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat Oase Rohani Katolik. Kita di tahun yang baru ini juga masih dalam suasana yang baru dengan semangat yang baru. Mau bersama-sama semakin mencintai Tuhan dan mengimani Tuhan Yesus. Terima kasih Romo atas kehadirannya di studio. Sama-sama Mbak Utami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Dias. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat dan atas penyertaanmu dalam hidup kami. Kami mohon terangilah kami, bimbinglah kami, agar kami semakin hari, semakin mencintai engkau, semakin mengimani engkau di dalam hidup kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan pekan biasa keempat. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab kedua Samuel, bab 18, ayat 9-10, 14b-24, 25a, 30, 31b-33, dilanjutkan dengan ayat 19, ayat 1-3. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu, Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah rambut kepala Absalom pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Lalu Yoab mengambil tiga lembing dalam tangannya, dan ditikamnya ke dada Absalom. Waktu itu, Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu. Di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu Raja. Lalu Raja berkata kepada Ahi Maas, Pergilah ke samping, Perdirilah di situ. Ahi Maas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian, Tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, Tuhanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan melepaskan Tuhanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang Tuhanku. Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Etiopia itu, Selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, Biarlah seperti orang muda itu musuh Tuhanku Raja, dan semua orang yang bangkit menentang Tuhanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah Raja. Dengan sedih, Ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, Anakku, Ah Anakku Absalom, Sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom Anakku. Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab. Ketahuilah Raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, Raja bersusah hati karena anaknya. Maka pada hari itu tentara Israel masuk kota dengan diam-diam. Seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan masmur tanggapan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku. Sebab aku ini orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Tuhan, engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telingamu, ya Tuhan, dan berhatikanlah suara permohonanku. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Karena sebentar lagi Romodias akan membacakan Injil untuk kita. Tuhan sertamu, dan sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, Asalku jamah saja jubahnya, Aku akan sembuh. Sungguh seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, Siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Jakobus, dan Yohanes, saudara Jakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, sekarang marilah kita dengarkan permenungannya akan disampaikan oleh Romo Dias. Nah, Romo Dias, kiranya kabar suka cita atau inspirasi apa yang ingin dibagikan dalam sesi yang pertama ini, Romo? Ya, dari bacaan pertama, apa inspirasi yang bisa kita renungkan bersama? Kisah Absalom ya, kita tahu Absalom itu adalah anak Daud ya. Tetapi, ia melakukan pemberontakan terhadap ayahnya sendiri. Absalom ingin menjadi raja. Ia ingin menggantikan Daud. Ia ingin menguasai, ia ingin berkuasa. Maka, terjadi pemberontakan sehingga Daud kemudian harus melarikan diri. Tetapi, dari bacaan pertama tadi, Absalom, dia tewas. Dia di, apa namanya tadi, oleh Yoab ya, dia dilempar lembing, ditikam ke dadanya, sehingga Absalom mati. Sebetulnya, kalau kita melihat kematian Absalom ini, seharusnya menjadi kemenangan bagi Daud ya, karena dengan demikian, pemberontakan berakhir ya. Tetapi, yang menarik dari bacaan tadi itu, Daud malah bersedih. Dia berduka cita, dia tidak bersorak-sorai, dia tidak bergembira atas kemenangan, karena pemberontaknya ini sudah mati, tetapi, sebaliknya, ia bersedih, karena, yang mati adalah anaknya. Maka, kita dapat merefleksikan, yang pertama tentu, bagaimanapun jahatnya si anak, Absalom ini, bagaimanapun jahatnya, hati Daud, sebagai seorang ayah, tentu, pasti bersedih ya. Ini pun juga, sama ya, ketika, seorang bapak, punya anak yang mungkin, dia jahat mungkin, dia nakal ya, tetapi ketika, ia kehilangan anaknya, ia masih tetap berduka cita, dia tetap bersedih. Maka, disini, Daud pun masih punya hati, masih punya pengampunan. Kita ingat, di bacaan sebelumnya, dia pun berpesan pada, Yoab, berlaku lunak pada Absalom, untuk, tidak, apa, kasar, untuk tidak, membunuh, karena, biar bagaimanapun, dia adalah anak Daud, anak raja. Tetapi, tentu, Yoab, disini, tidak mengindahkan, perintah Daud sendiri. Ia, malah membunuh, Absalom. Maka, permenungan kita yang pertama, bahwa, Daud, sebagai raja, sebagai seorang ayah, ia pun masih, mencintai anaknya, kendati anaknya, memberontak. Relevansinya apa? Tentu, gambaran ini juga, gambaran manusia juga ya. Kendati kita, manusia ini sering memberontak, kepada Allah ya. Kendati manusia ini, sering berdosa terhadap Allah, sering melawan Allah, tetapi, toh Allah masih, punya, cinta, masih punya, belas kasih, masih punya, pengampunan, untuk kita. Maka, permenungan kita yang pertama, meski berkali-kali memberontak, kita memberontak, manusia memberontak, dia tetap, mengasihi kita. Allah tetap, mengasihi kita. Bahkan, ia rela mengorbankan, putranya yang tunggal, untuk menebus, dosa-dosa kita. Itu, permenungan yang pertama ya. Lalu, yang kedua, yang dapat kita renungkan apa? Allah itu, Allah yang, maha adil ya. Daud, menyadari, bahwa, peristiwa ini, adalah, konsekuensi, atas dosanya juga. Kita tahu ya, bagaimana kisahnya, Daud, berdosa terhadap Allah ya, dengan, mengambil, Betseba, sebagai istrinya ya. Nah, ini, adalah, konsekuensi, atas dosa yang ia lakukan. Ya, kendati Allah tadi, maharahim, Allah itu, maha pengasih, tetapi, sangsi, atau denda dosa, tetap, ada. Tidak menghilangkan itu ya. Maka, kematian Absalom, direfleksikan juga, disadari juga oleh, Daud, ini konsekuensi dari dosanya. Inilah hukuman Allah, atas dosa yang ia lakukan. Sehingga, ia harus menanggung ini semua. Maka, yang kedua, yang juga kita bisa refleksikan, adalah, orang, apa, yang diurapi Allah, Daud ini diurapi Allah, itu dilindungi oleh Allah. Tetapi, ketika, dia orang yang dipilih oleh Allah, diurapi oleh Allah, tetapi, hidupnya tidak berkenan pada Allah, maka, Allah pun juga, pasti akan marah. Nah, inilah yang harus ditanggung, konsekuensinya, buah dari dosa, yaitu, kematian Absalom tadi. Absalom memberontak, dan Absalom mati. Maka, hal kedua, yang kita bisa renungkan, tentu bagi, orang-orang tua ya, relevansinya. Kalau kita, punya dosa, tentu pasti akan berefek, pada orang terdekat kita. Entah anak kita, atau keluarga kita, pasti, sedikit banyak, akan punya efek juga, kepada mereka. Daud menyadari, ini efek, dari dosanya. Sehingga, anaknya kemudian, mengalami, kejadian tragis, seperti ini. Nah, maka juga, di dalam hidup kita, juga sama ya. Bapak ibu, orang tua, yang punya dosa, tentu pasti, sedikit banyak, akan berefek, pada keluarga. Contoh kecil saja, bagaimana? Kalau misalnya, ada bapaknya, yang, kemudian, korupsi ya, misalnya ya, lalu, ditangkap oleh KPK, ya, pasti itu akan berefek juga, kepada anaknya, kepada keluarganya, entah rasa maluka, entah, apa namanya, rasa minder, atau dia dikucilkan, oleh lingkungannya, sosialnya. Nah, itulah, pasti, ada efek, ada hukuman, yang akan diterima, orang terdekat, atau anak-anak, ketika, orang tua, melakukan dosa. Maka, poin kedua ini, untuk, para orang tua, untuk, bapak, ibu, selalu ada konsekuensi, atau selalu ada hukuman, dari Allah, Allah tidak, menghukum, tetapi, ia mendisiplinkan, ya, dia mendisiplinkan, anak-anaknya, supaya tadi itu, anak-anaknya, apalagi, kalau orang yang sudah dipilihnya, diurapinya, itu hidupnya, tidak sesuai, dengan kehendak Allah. Kira-kira, dua poin itu, yang bisa kita renungkan, dari, bacaan, pertama, tadi. Ya, terima kasih Romo, tadi menarik, Romo katakan, bahwa, Allah, penuh kasih, kepada manusia, dan Allah juga adil, kepada kita. Mungkin, patut dipahami, bahwa, ketika, kita berbuat dosa, ketika itu, datang hukuman, jangan menyalahkan, Allah. Seperti itu ya Romo. Betul. Tapi harus, introspeksi diri. Introspeksi diri, apa yang sudah saya lakukan, sehingga, saya mengalami ini, atau keluarga saya mengalami ini, atau anak saya mengalami ini, dan Daud menyadari itu. Daud menyadari, bahwa, ini adalah konsekuensi, dari dosanya. Itulah hukuman Tuhan, yang, diberikan kepadanya, karena dosa, yang telah ia lakukan. Maka, penting di sini, bahwa, kita tidak selalu, atau tidak, menyalahkan, Tuhan terus, atas segala, sakit kah, atas segala, apa namanya, hukuman kah, atas segala, hal-hal yang tidak baik kah, kita jangan menyalahkan, Tuhan terus. Tetapi, kita lihat dulu, apa yang telah saya lakukan. jangan, jangan, jangan Tuhan ini, kemudian mengingatkan saya, melalui peristiwa ini, jangan, jangan Tuhan menegur saya, melalui, sakit ini, atau pengalaman pahit ini, jangan, jangan Tuhan berkata seperti itu. Nah, maka itu juga penting, bahwa, kita punya, kesadaran diri, untuk melihat, apa, tindakan kita, baik buruk kita, atau dosa-dosa kita. Mungkin yang lagi hangat ini Romo, banjir nih Romo ya, ketika banjir itu datang, mungkin kita bisa, menginrospeksi diri masing-masing, kenapa bisa terjadi, seperti itu Romo. Ya, betul juga ya, jangan-jangan ya juga, memang karena, kebiasaan kita, yang buang sampah sebarangan ya, sehingga saluran air, jadi mampet ya, sehingga, tidak bisa mengalir, sehingga banjir besar, ditambah lagi curah hujan yang tinggi, nah, itu juga bisa jadi, terjadi ya, karena, kesalahan kita juga, itu. Ya, Romo, mungkin bisa memberikan, intinya dari bacaan kita yang pertama tadi. Ya, inti dari bacaan pertama tadi, yang pertama, Allah itu senantiasa, adil, dan melindungi, orang-orang yang dipilihnya, atau orang-orang yang diurapinya. Kita tahu bahwa, Daud diurapi menjadi raja, maka, kalau Allah sudah memilih, sudah mengurapi dia, maka Allah pasti akan melindungi. Segala tadi pemberontakan, segala tadi hal-hal yang jahat, pasti Allah akan melindungi dan membantu. Meskipun yang memberontak adalah anaknya sendiri, Absalom. Allah tetap melindungi orang yang diurapinya, karena dia sudah dipilih. Kita pun juga sama, kita sudah dipilih oleh Allah. Melalui pembaptisan, kita menjadi anak-anak Allah. Maka, kita pun juga, dilindungi dan disertai oleh Allah. Itu poin pertama. Maka, saya percaya, kita orang Katolik, yang sudah dibaptis, yang percaya kepada Allah, kita dilindungi dan disertai, dari segala, apapun yang jahat, yang tidak baik, Tuhan pasti akan melindungi kita, karena kita orang-orang yang dipilih Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi, Allah juga tetap memberikan hukuman, kalau kita salah, meskipun kita sudah dipilih oleh Allah, meskipun kita sudah diselamatkan, kalau kita berdosa, Allah pun juga tetap akan menegur kita. Tidak mungkin Allah mendiamkan kita. Maka, kalau contoh kecil saja ya, bahwa hukuman atau sanksi itu tetap ada bagaimana? Kalau kita sakramen tobat ya, kita mengakukan segala dosa-dosa kita, kita mohon, pengampunan, dan penitensi. Absolusi dan penitensi. Tidak hanya absolusi saja, tapi ada penitensi, yaitu, denda dosanya. Kita sudah diampuni, kita sudah diberikan absolusi, tetapi denda dosa tetap diberikan juga. Itulah contoh bagaimana, Allah memang mengampuni kita, Allah memang maharahim, tetapi, denda atas dosa yang kita lakukan, tetap harus ada, tetap harus dilakukan. Sanksinya tetap harus ada, meskipun dosa-dosa kita sudah dihapuskan, sudah diampuni. Itulah gambarannya kira-kira seperti itu. Meskipun Daud sudah diurapi, orang yang diurapi, dilindungi oleh Allah, tapi karena dosa-dosanya tadi itu, Daud pun juga menyadari dosanya, maka inilah hukuman, atau sanksi atas dosa yang ia telah lakukan. Maka, tetap denda dosa, sanksi atas dosa-dosa kita pun, juga tetap ada. Kalau dalam pengakuan ya, tergantung kebijaksanaan Romonya, memberikan sanksinya apa, doa rosario kah, atau berdoa Bapak kami kah, atau melakukan tindakan sesuatu kah, itu kan sanksi yang harus dilakukan, atau denda dosa yang harus dilakukan pada peniten. Terima kasih Romo, kita akan jeda sejenak dulu. Oke. Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Dias. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam wasa rohani katolik, sesi yang kedua. Hidup TV, mempersembahkan, wasa rohani katolik, yang dibawakan oleh para imam, keuskupan agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat wasa rohani katolik yang terkasih. Terima kasih, Anda masih bersama dengan kami, wasa rohani katolik, sesi yang kedua. Masih ditemani oleh Romo Dio Sesan, Yosef Purwoyo Dias, dan saya Katarina Utami. Bagi sahabat yang terkasih, jika Anda ingin mengirimkan pertanyaan, atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menghubungi kami, di nomor telepon 0881-0251-334-38, atau Anda dapat mengirimkannya ke alamat email kami, orkkaj.yahoo.com. Sekarang, marilah kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Dias, untuk sesi yang kedua ini, Romo, bisakah untuk mengulang sedikit intinya di sesi yang tadi yang pertama, Romo? Ya, di sesi yang pertama tadi, intinya, poinnya yang pertama, Allah adil, Allah maharahim. Allah yang adil tadi, senantiasa melindungi, menyertai orang yang dipilihnya, yaitu Daud yang dipilih, yang diurapi menjadi raja. Maka, segala pemberontakan pun itu dilakukan oleh anaknya sendiri, Allah melindungi orang pilihannya. Lalu yang kedua, Allah yang maharahim, tentu juga akan memberikan hukuman, kalau orang yang dipilihnya, orang yang diurapinya, hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Daud menyadari itu, dia dipilih, dia diurapi menjadi raja, tetapi ia telah mengecewakan Allah dengan dosanya. Maka, pemberontakan anaknya Absalom, kematian anaknya Absalom, dia refleksikan memang ini adalah hukuman dari Allah. Meskipun Allah maharahim, tetapi toh tetap harus ada hukuman, kalau orang yang dipilihnya, umatnya, ini tentu berbuat dosa, yang telah melanggar apa yang Allah perintahkan. Itu dua hal yang menjadi poin dari sesi yang pertama tadi. Untuk sesi yang kedua ini, Romo, kiranya inspirasi atau kabar suka cita apa, berkaitan dengan bacaan Injil hari ini? Berkaitan dengan bacaan Injil, kita tadi sudah mendengar kisah penyembuhan. Dalam bacaan Injil, ada dua cerita yang diberikan. Tentu yang pertama tadi adalah seorang anak kepala rumah ibadat bernama Yairus, yang dia sudah lama sakit dan yang kisah kedua dari perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dari dua kisah ini, tentu sama-sama benang merahnya adalah Yesus menyembuhkan kedua-duanya. Yesus menyembuhkan orang sakit tersebut. Namun yang menarik apa? Dari kisah yang kepala rumah ibadat anak Yairus itu, yang menarik di sini, ia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat ia memohon kepadanya. Kepala rumah ibadat, kita bayangkan ya, ia punya jabatan ya, apalagi sebagai kepala rumah ibadat. Sementara Yesus adalah seorang guru yang berkeliling ya. Dia pasti lebih tinggi ya, karena dia kepala rumah ibadat. Tetapi dia mau merendahkan diri di depan kaki Yesus memohon supaya dia mau datang ke rumahnya, meletakkan tangannya di atas anaknya. Supaya anaknya tetap hidup. Maka di sini yang pertama ada kerendahan hati untuk memohon kepada Yesus. Meskipun dia punya pangkat, meskipun dia punya jabatan, sebagai kepala rumah ibadat, dia mau merendahkan diri bersujud kepada Yesus yang seorang guru yang berkeliling mengajar. Mungkin bagi masa itu ya, ya dia tidak ada bedanya dengan rabi-rabi yang lain yang mengajar ya. Tetapi justru karena pernah mendengar Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan, Yesus melakukan banyak mujizat sehingga ia pun akhirnya berani untuk datang kepada Yesus. Itu yang pertama ada kerendahan hati, merendahkan diri, bersujud, memohon kepada Yesus. Lalu yang kedua, anaknya ketika Yesus datang dikatakan ya, mengapa, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Bayangkan ketika ia pergi berusaha apa namanya, meminta Yesus untuk datang ke rumahnya, sampai di rumah dikabarkan anaknya sudah mati. Pasti dia sangat berduka cita sekali. Saya sudah capek-capek cari, saya sudah susah-susah bawa Yesus, kok sampai rumah tiba-tiba anaknya dikabarkan sudah mati. Pasti dia sangat menyesal sekali. Tetapi Yesus menenangkan ya. Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu jangan takut percaya saja. Lalu kemudian ia masuk ke dalam kamar anak itu dan kemudian dia membangunkan anak itu. nah disinilah menariknya kata Yesus jangan takut percaya saja. Kadang dalam kehidupan kita kita sering mengalami takut berbagai macam takut takut soal apapun pasti kita alami tetapi kata-kata Yesus ini menenangkan kita juga kalau misalnya kita dalam keadaan atau dalam peristiwa sama seperti ini atau dalam ketakutan yang lain kata-kata Yesus ini menenangkan kita jangan takut percaya saja. Maka tidak ada yang sia-sia ketika kita sudah datang kepada Yesus kita sudah memohon kepada Yesus sudah membawa Yesus maka tidak ada hal yang sia-sia. Jangan takut percaya saja. hal kedua yang kita bisa renungkan dalam hidup apapun ketakutan kita apapun masalah kita apapun apa namanya peristiwa hidup kita baik pahit baik gelap jangan takut percaya saja. Itu menenangkan kita bahwa Yesus pasti akan menolong kita. Buktinya apa? Anaknya tadi bangun. Talitakum Hai anak bangunlah. Lalu yang ketiga peristiwa penyembuhan orang yang menderita pendarahan kalau tadi peristiwa yang pertama iman si Bapak ini yang mau merendahkan diri merendahkan hati mohon kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan kalau ini yang sakit sendiri si perempuan yang 12 tahun pendarahan ini yang dia sendiri yang punya iman kalau aku menjamah jubahnya aku pasti akan sembuh. Nah disini ada iman dari si sakit sendiri untuk minta disembuhkan. Tentu kita bisa merasakan atau bisa membayangkan bagaimana orang yang sudah 12 tahun sakit ya itu lama sekali ya sakit satu minggu saja sudah kita tidak tahan ya apalagi 12 tahun sudah menderita penyakit itu maka pasti dia akan mencoba berbagai macam cara saya percaya kalau yang ada anggota keluarga yang sakitnya lama pasti kita sudah habis-habisan segala macam cara ya mau medis mau pengobatan alternatif mau dibawa kemanapun pasti sudah dilakukan segala macam cara supaya sembuh maka ini pun juga sama ia sudah melakukan segala macam cara sampai akhirnya ia tahu Yesus ada di situ maka ia ikut bersama-sama berbondong-bondong dengan banyak orang ingin menyentuh jumbai-jubah Yesus supaya ia sembuh karena ia punya keyakinan itu nah inilah iman dari perempuan tadi dan ternyata betul ketika dia sudah menyentuh dia merasakan ada kesembuhan di situ dan Yesus pun merasakan ada energi yang keluar dari dirinya maka kemudian Yesus bertanya juga kepada orang banyak itu siapa yang menjamah jubahku karena dia sadar bahwa pada saat itu juga terjadi kesembuhan atau terjadi mukjizat karena iman perempuan itu nah perempuan itu kemudian menjadi ketakutan ya tadi dikisahkan disitu ia menjadi takut dan gemetar apa yang telah terjadi atas dirinya sehingga ia pun tersungkur di depan Yesus sama seperti yang tadi juga hanya bedanya dia sudah disembuhkan dulu baru kemudian dia tersungkur kalau yang tadi Yairus dia bersujud dulu tersungkur di depan kakinya dulu sambil memohon nah baru kemudian kata-kata Yesus hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu imanmu telah menyelamatkan engkau kembali lagi tadi iman dari perempuan yang menerita pendarahan asal asal dia menjamah jubahnya ia akan sembuh itulah keyakinan iman pada Yesus dan kalau kita yakin kalau kita beriman dalam nama Yesus tentu kesembuhan ini terjadi nah maka apa yang dapat kita renungkan tentu bagi orang-orang sakit secara khusus ya ini ya percayalah berimanlah pada Tuhan Yesus karena hanya melalui iman kesembuhan itu akan terjadi Yesus akan menyembuhkan kita maka tidak ada hal yang lain selain kita mau beriman kepada Yesus karena kadang kita juga tahu ya segala macam obat segala macam medis sudah diusahakan ya tetapi tidak sembuh namun ketika berdoa atau ketika kita berziarah justru malah kesembuhan itu terjadi banyak peristiwa-peristiwa mujizat seperti itu maka percayalah berimanlah Tuhan Yesus akan menyembuhkan imanmu telah menyelamatkan engkau ya terima kasih Romo tadi menarik Romo katakan bahwa harus ada kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kepadanya mungkin Romo bisa memberikan tips kepada para sahabat oasa rohani katolik di rumah bagaimana caranya kita mempunyai kerendahan hati karena kadang di jaman milenial ini orang semakin angkuh dengan dirinya sendiri Romo ya betul oke bagaimana caranya untuk mencapai kerendahan hati ya tentu ini harus diusahakan terus menerus ya kerendahan hati tidak bisa sekali jadi tentu yang pertama adalah sikap atau kesadaran bahwa kita ini manusia lemah ya maka kalau kita menyadari kita ini manusia lemah pasti ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ya pasti ada hal-hal yang ini pasti harus di luar kekuatan kita ya kesadaran kesadaran itu kesadaran bahwa kita ini manusia lemah maka mau orang sekaya apapun mau orang yang punya pangkat setinggi apapun jabatan setinggi apapun berhadapan dengan nanti situasi yang di luar kendali dirinya dia pasti akan menyadari segala kekayaannya segala uangnya segala pangkatnya pasti tidak akan bisa menyelamatkan maka pertama-tama adalah kesadaran bahwa kita ini adalah manusia lemah yang butuh bantuan Tuhan butuh bantuan dari luar bukan dari diri kita karena tadi namanya lemah kita tidak mungkin bisa apa namanya menyelesaikannya sendiri dengan kekuatan kita pasti butuh dari luar ya itu siapa Allah itulah yang akan membantu kita Allah itulah yang akan menolong kita dalam situasi sulit kita dalam situasi sakit kita dalam apapun yang jadi problematika hidup kita maka rendah hati menyadari kita manusia lemah kita butuh bantuan dan bantuan itu Allah yang bisa menolongnya ya ya Romo mungkin bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari ini Romo bahwa Romo tadi mengatakan bahwa iman dari si sakit bahwa kita yakin dan percaya Romo mungkin Romo bisa memberikan mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya dalam kehidupan sehari-hari iman iman kadang juga apa ya dinamis ya naik turun ya kalau kita sedang dalam situasi yang jauh dari Allah situasi yang jatuh situasi sakit kadang kita malah tidak beriman malah kita mempertanyakan kenapa Tuhan memberikan sakit ini kenapa Tuhan memberikan cobaan ini pada hidup saya sehingga bukan malah semakin beriman malah dia semakin mengkritisi Tuhan malah semakin jauh dari Tuhan malah semakin marah pada Tuhan beberapa contoh seperti itu ya orang sakit dia belum bisa menerima keadaan dirinya marah kepada Tuhan kecewa kepada Tuhan malah semakin jauh dari Tuhan bukannya malah semakin dekat rajin berdoa supaya sembuh meminta pertolongan Tuhan malah semakin jauh dari Tuhan karena itu tadi kenapa Tuhan memberikan sakit ini kenapa Tuhan memberikan cobaan ini nah itu yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari padahal kalau tadi kita dengar dari bacaan Injil ini kalau saja kita punya iman iman kita menyelamatkan kalau saja kita tetap beriman kendati dalam situasi sakit kendati dalam situasi pahit kendati dalam banyak masalah hidup kita maka jangan takut percaya saja kata Tuhan Yesus kepada kita maka apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita relevansinya bagaimana ya sudah tidak lain dan tidak bukan adalah kita tetap beriman kita tetap percaya pada pertolongan Allah pasrah kepada Allah Tuhan berikan ini kita memasrahkan kepada Allah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik pada kita sambil kita melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya ini atau masalah saya ini atau sakit saya ini sambil kita introspeksi diri lagi apakah yang telah saya lakukan seperti tadi jangan-jangan ini adalah dosa kita juga sehingga kita mau untuk bertobat lalu kembali kepada Allah itu yang harus kita lakukan ya terima kasih Romo ya Romo Dias tema tahun ini Romo tahun 2020 adalah amalkan Pancasila kita adil bangsa sejahtera Romo bisakah mengaitkannya dengan bacaan kita hari ini Romo ya bacaan hari ini tadi ada satu kisah yang bisa kita kaitkan dengan tema tahun keadilan sosial ini ketika tadi Yairus dia melakukan tindakan baik ya mau menolong anaknya ya tetapi orang-orang yang di rumahnya melihat anaknya sudah mati kemudian menertawakan dia kadang-kadang ini pun juga sama ya di dalam kehidupan kita sosial orang mau berbuat baik tetapi ditertawakan atau di nyinyiri atau diomongin nah Yairus tetap melakukannya dia tetap melakukan perbuatan baik kendati dia ditertawakan oleh orangnya anakmu sudah mati ngapain lagi kamu membawa guru ke sini nah maka terkait dengan tahun keadilan sosial ini kita juga diajak untuk membawa kebaikan bagi orang-orang ya berbagai macam cara bisa kita lakukan ya untuk kita membawa kebaikan untuk membantu orang lain menolong orang lain tanpa perlu merasa apa rendah diri atau malu atau takut nanti ditertawakan orang tidak perlu yang penting kita tetap melakukan perbuatan baik untuk sesama kita untuk mewujudkan keadilan sosial tadi nah di paroki tentu sudah ada panitia penggerak tahun keadilan sosial di masing-masing lingkungan punya program yang kita namakan celengan Yesus Tunawisma itu ya inilah contoh bagaimana kita bisa membantu orang meskipun jumlahnya atau tidak seberapa yang kita celengi tetapi tetap kita konsisten melakukan itu untuk membantu sesama kita dalam rangka tahun keadilan sosial ini maka ada berbagai macam cara berbagai macam wujud keadilan sosial yang bisa kita lakukan terutama untuk saudara-saudari kita yang kecil lemah miskin tersingkir dan defable maka kaitannya dengan bacaan tadi Yairus tetap melakukan sebuah kebaikan perbuatan baik kendati orang banyak itu menertawakan tetapi ia tidak goyah Yesus pun juga meneguhkan dia jangan takut percaya saja maka kita juga ingin mewujudkan itu dengan membantu orang-orang kecil lemah miskin tersingkir dan defable dan yang paling dekat terjadi peristiwa kemarin banjir itu dalam peristiwa itu bagaimana kita gereja menjadi sesama menjadi sahabat bagi orang lain bagaimana gereja membantu para korban banjir ya ada pengalaman tentu di paroki saya sendiri hampir seluruh umat paroki saya di Thomas Rasul Bojong Indah itu kebanjiran semua kebanjiran sampai masuk rumah bahkan tingginya sampai seleher semua mengalaminya dan mereka kemudian mengungsi mengungsi ke gereja jadi gereja penuh di Gua Maria lalu di GKP lantai 2 itu untuk pengungsian nah disitulah kita gereja mau untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan akhirnya kami membangun dapur umum lalu kami menggalang dana untuk apa namanya membantu para korban banjir dengan membelikan kasur lipat lalu kemudian lemari plastik kompor karena semua sudah terendam banjir habis nah disitulah gereja mewujudkan keadilan sosial ini dengan membantu tidak saja umat yang katolik umat yang non katolik pun juga kita membantu jadi tidak pilih tidak pilih mereka juga datang mereka juga dapat nasi bungkus mereka juga dapat minum mereka juga mendapat bantuan sikat lalu kemudian karbol untuk bersih-bersih rumah selimut handuk dan lain-lain maka ini wujud bukti bahwa gereja hadir untuk mewujudkan keadilan sosial untuk kesejahteraan terutama mereka yang membutuhkan tadi contoh tadi untuk para korban banjir yang ada di sekitar di wilayah paroki Santo Thomas Rasul Bojong Indah terima kasih Romo sebelum kita menutup acara ini Romo ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa di rumah ya pesan yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa para pendengar oase rohani katolik yang pertama pesannya tadi dari bacaan pertama kita dipilih oleh Allah kita diurapi oleh Allah melalui pembaptisan maka Allah pasti akan menyertai dan melindungi kita jadi jangan takut Allah akan menyertai kita dari segala hal yang jahat dari segala hal yang buruk tetapi kalau orang yang dipilih Allah kita yang dipilih Allah ini melakukan dosa pasti Allah juga akan memberikan hukuman kepada kita asalkan kita mau bertobat Allah mengampuni tetapi tentu hukuman atau denda dosa tadi juga untuk mendisiplinkan kita juga sehingga tetap harus kita lakukan lalu dari bacaan Injil kerendahan hati memohon kepada Allah Yairus dengan rendah hati ia tersungkur memohon kepada Allah kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya maka pesan yang kedua rendah hatilah memohon kepada Tuhan Yesus apapun permohonan kita kesembuhankah lalu berkatkah atau apapun itu kita rendah hati mohon bantuan Yesus dan yang kedua kita harus diimbangi dengan iman percuma kita meminta kepada Yesus tetapi kalau kita tidak beriman kalau kita ragu-ragu dikabulkan gak ya nanti doa saya Tuhan nanti kasih gak ya ini namanya tidak beriman maka harus disertai juga dengan iman kalau kita rendah hati memohon disertai dengan iman maka Tuhan Yesus akan menjawab jangan takut percaya saja itulah pesan yang bisa kita renungkan untuk Bapak Ibu para pendengar pemirsa Oase Rohani Katolik ya terima kasih Roma untuk permenungannya hari ini sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih kita akan menutup acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romodias mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah yang Maha Kasih terima kasih atas sabdamu yang boleh kami renungkan pada hari ini semoga melalui sabdamu kami semakin beriman kami semakin percaya kepadamu dan kami semakin merendahkan hati kami merendahkan diri kami sehingga kami dapat menghadapmu dengan penuh keyakinan bahwa engkau akan senantiasa menyertai membantu dan akan membimbing kami semoga melalui permenungan kami pada hari ini kami juga semakin kau teguhkan untuk tidak takut pada apapun permasalahan yang kami hadapi tantangan hidup yang kami hadapi segala hal yang mungkin masih akan kami hadapi di hari-hari ke depan nanti kami percaya sabdamu hari ini meneguhkan kami jangan takut percaya saja maka kami serahkan diri kami hidup kami ke dalam tanganmu kami pasrahkan kami percayakan ke dalam perlindunganmu ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami amin Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga kita sekalian keluarga kita komunitas kita orang-orang yang kita doakan senantiasa dibimbing dilindungi dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus amin sahabat Uasa Rohani Katolik yang terkasih demikian usai sudah acara Uasa Rohani Katolik kita pada hari ini marilah kita selalu rendah hati dan beriman kepada Tuhan akhir kata Romo Dio Sesan Yosef Purboyo Dias dan saya Katerina Utami pamit undur diri mari amalkan Pancasila kita adil bangsa sejahtera demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati Bila ku hadapi persoalan di hidupku ku tak tahu apa yang harus ku berbuat atasi skalanya ku tak sanggup untuk jalan untuk jalan sendiri untuk arungi kehidupan ini ku ingin terlalu berada di dekatmu sebab ku tahu kau yang sanggup atasi skalanya betul kelahaku sesuara canamu yang terbaik di hidupku Bila ku hadapi bersoalan bersoalan di hidupku ku tak tahu apa yang harus ku berbuat atasi skalanya ku tak sanggup ku tak sanggup ku jalan sendiri untuk arungi kehidupan ini ku ingin selalu berada di dekatmu sebab ku tahu kau yang sanggup sanggup atasi skalanya bentuklah aku sesuara canamu yang terbaik di hidupku selamat menikmati selamat menikmati Kau ingin selalu berada di dekatmu Sebab ku tahu kau yang sanggup atas di skalanya Bentuklah aku sesuai rencanamu Yang terbaik di hidupku Kau ingin selalu berada di dekatmu Sebab ku tahu kau yang sanggup atas di skalanya Bentuklah aku sesuai rencanamu Yang terbaik di hidupku Yang terbaik di hidupku Yang terbaik di hidupku Yang terbaik di hidupku Terkadang di dalam hidupmu Pencobaan berat menimpa Menghancurkan hidupmu Meremukan hatimu Namun ingatlah Dia Tuhan Tak akan pernah memberi pencobaan Dan ujian Terima kasih atas dukunganmu